Apa sih tantangan yang dihadapi untuk membangun negeri ini? Jadi yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana kita menerima budaya-budaya luar tapi tetap mempertahankan budaya asli kita. Kita sebagai generasi ini dituntut untuk dapat menfilter budaya-budaya asing itu. Apalagi di kehidupan sekarang kan kehidupan semakin kompleks ya. Banyak ansesasi yang terjadi. Salam Indonesia! Dalam sejarah Indonesia, generasi muda menempatkan posisi yang sangat istimewa karena generasi muda seringkali menjadi agen perubahan. Saat ini saya sudah bersama tamu Nongkrong Barang dan kita akan berdiskusi dan berbincang-bincang tentang makna sumpah pemuda di pandangan generasi Z. Selamat datang di Nongkrong Barang. Selamat datang di Nongkrong Barang, perkenalkan saya Rizali dan tekan saya, saya Vivi, saya Sanggat, saya Gabriel, saya Andres. Semoga kedepannya kita bisa berbincang mengenai dan bisa membahas terkait makna sumpah pemuda terhadap generasi Z. Mungkin tiap generasi punya perjuangannya masing-masing. Mereka punya tantangan-tantangan raktur sendiri. Generasi yang sebelumnya dan generasi saat ini punya tantangan-tantangan mereka untuk membangun negeri. Dari teman-teman sekalian sebagai generasi Z, apa sih tantangan yang dihadapi untuk membangun negeri? Kalau menurut saya sih karena kita sekarang di jaman kemajuan teknologi, jadi yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana kita menerima budaya-budaya luar tapi tetap mempertahankan budaya asli kita. Kan kita sekarang dalam kondisi globalisasi ya, jadi adanya internet, kita bisa dengan mudah mempelajari gimana orang barat budayanya, gimana orang timur. Kita sebagai generasi Z ini dituntut untuk dapat menfilter budaya-budaya asing itu gitu loh. Betul sekali, jadi setiap generasi itu punya pendapatan yang masing-masing. Apalagi di kehidupan sekarang kan kehidupan semakin kompleks ya, banyak uncertainty yang terjadi. Sehingga budaya-budaya infor itu pergerakan-pergerakan sifatnya dari luar itu seringkali itu dapat mendisrupsi budaya-budaya dan kultur yang sudah kita miliki. Jadi kalau dibilang perlawanan, sebenarnya kita nggak ada perlawanan, cuma kita harus lebih mengingat lagi nilai-nilai leluhur kita gitu. Dari perjuangan leluhur yang sebelum-sebelumnya, sekiranya ada inspirasi apa sih yang bisa kita ambil? Kalau saya, yang saya ambil adalah komitmen mereka ya, mereka sampai bersumpah, bertanah air satu, berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia dan bendaeranya juga cuma merah putih gitu kan. Nah ini yang menurut saya di zaman sekarang itu sedang hilang mungkin, karena yang tadi saya bilang adalah menerima, tidak bisa memfilter budaya dari luar gitu. Sebaiknya kita mengingat seperti mereka dan kita akan menjaga juga seluruh perjuangan mereka gitu. Kalau dari saya pribadi sih bukan hanya komitmen ya, karena kalau kita hilang sebalik ke sejarah, para pejuang kita kan sebenarnya berkomitmen, tapi karena mereka masih bersikap atau berperang secara kedaerahan, jadinya kalah satu persatu. Nah kalau yang saya sorotin dari sempah pemuda itu sih sebenarnya persatuannya sih, jadi walaupun kita plural, kita tetap satu, kita tetap berbangsa yang satu, berbahasa yang satu, dan bertanah air yang satu. Jadi kita satu jadinya kita bisa merdeka sih gitu. Tapi yang mau saya highlight adalah persaudaraan yang inklusif, persaudaraan dan inklusifitas. Yang mana kalau persatuan itu kita bicara, oke kita satu dalam menjalankan satu sisi. Tapi kalau persaudaraan, itu kita punya ikatan berarti yang lebih rap, dan juga ada kata inklusifitas. Yang mana persaudaraan ini berlaku secara universal, dalam lingkup nasional. Nah saya tadi ingin mengalir bahwa itu, sumpah pemuda itu punya dua makna. Sumpah itu artinya janji-janji kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Sedangkan pemuda itu dilakukan oleh golongan muda pada tahun 1928. Jadi perlu diingat, kalau sumpah pemuda ini adalah suatu janji yang sudah disampaikan kepada Tuhan, yang mana setiap pemuda itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Terlepas itu pada tahun 1928, itu akan tetap turun-temurun sampai Indonesia ini akan berlanjut terus. Karena asumsinya Indonesia adalah satu dan akan tetap satu dan sampai selama-lamanya. Kalau menurut teman-teman sendiri, nilai-nilai tadi itu sebenarnya masih ada nggak sih di generasi-generasi yang kita saat ini di generasi pemuda tadi? Kalau menurut saya sih mungkin agak berkurang karena yang tadi saya bilang adalah mereka, teman-teman yang lain mungkin belum bisa mempertahankan jati diri kita. Dengan menerima budaya-budaya dari luar, akhirnya karena nggak bisa mempertahankan jati diri kita, akhirnya budaya-budaya kita hilang dan sumpah pemuda itu pun ikut memudar. Tapi memang semakin lama ya itu semakin terdegradasi. Maksudnya ya kadang persadaran itu kita rasakan di daerah-daerah misalnya, kebetulan saya datang dari desa. Nah itu persadarannya terkuat. Mungkin dari teman-teman di sini ada tanggapan atau pandang pendapat terkait kontribusi yang saya bisa lakukan untuk mengurangi intoleransi tersebut atau kontribusi untuk menjunjung tinggi rasa persatuan demi sumpah pemuda? Kalau dari saya pribadi sih, kita kan jamannya kita bisa mendapat informasi itu dengan mudah kan. Bahkan karena sengking mudahnya, cuma buka handphone udah dapet ini, jadi kalau dari saya pribadi yang paling penting itu tetap kita perhatikan apa yang kita baca gitu loh. Jangan apa yang kita baca langsung kita terima secara keseluruhan gitu tanpa adanya penyaringan gitu loh. Jadinya kalau misalnya kita hanya menerima semua apa yang kita baca, jadinya bisa membentuk pola pikir kita. Kalau misalnya, oh ini gini nih, orang ini gini nih, jadinya akan terjadi perpecahan gitu sih. Kita mengingat kembali bahwa Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, bukan cuma punya orang Jawa ataupun orang Aceh. Pokoknya kita semua Indonesia gitu kan, jadi menurut saya yang perlu kita sekarang lakukan adalah mempelajari budaya-budaya kita karena kita sangat beragam kan. Jadi kalau kita udah mengenal setiap budaya kita, mungkin akan lebih memudahkan kita untuk mengingatkan teman-teman kita yang berada di sekitar kita sesuai dengan kebudayaannya mereka di daerah mereka gitu. Saya setuju. Mungkin untuk penerapannya secara sederhana, bisa kita mulai dari lingkup sekolah ataupun perkuliahan. Misalnya, ilmu yang kita dapat itu tidak hanya jadi bahan sebagai, gimana sih suatu saat itu kita dapat mencapai achievement-achievement kita. Dan itu kan sudah didorong oleh self-interest ya. Dan gimana sih biar ilmu yang sudah kita dapatkan di lingkungan sekolah atau perkuliahan itu dapat menjadi momentum kuat, gimana sih biar Indonesia ini maju, gimana sih biar bonus demografi yang sebenarnya kita miliki saat ini dapat dirasakan ke depannya. Sehingga tercipta tidak hanya kemajuan ekonomi bagi beberapa orang, tapi kesejahtera itu juga terjadi aja. Berarti benar banget ya, sekarang kita lagi di bonus demografi itu mata kuncinya Kak ya. Maka buat teman-teman, sumpah pemuda itu penting banget karena memang anak muda sekarang yang banyak ya. Iya banyak inovasi-inovasi kreasi-kreasi yang dibuat oleh anak muda saat ini yang kita lihat perusahaan-perusaha besar itu terinspirasi atau dibuat oleh anak muda, yang juga skala internasional ya, untuk beberapa di dunia, di dalam sektor apapun itu udah anak muda lah yang memainkan. Jadi, memang kita mengharap dengan sumpah pemuda, semangat sumpah pemuda yang secara turun menurun itu tidak akan bekerja oleh waktu, itu bisa menjadi satu jembatan atau satu tolak ukur bagi generasi hari ini dan generasi yang terlalu berkeadaan. Semangat nasionalismenya, semangat nasionalismenya. Semangat nasionalismenya. Semangat nasionalismenya. Semangat nasionalismenya. Jadi, ingat lagi, ini sumpah pemuda, tapi bukan berarti kita anak muda yang harus berjuang. Kita ingat juga para pejuang kita dulu pernah muda. Jadi, yang tidak bisa kita lewati adalah kita butuh pandangan-pandangan dari mereka. Walaupun zaman mereka sudah lewat, tapi pasti ada sesuatu yang bisa kita petik dari mereka. Jadi, mungkin dengan mengobrol sama orang tua kita, mereka kan punya pengalaman mereka dulu muda. Jadi, mereka bisa mengasih masukan yang membuat kita benar-benar memahami sumpah pemuda itu seperti apa. Kalau seterhananya sih, perbaikin apa yang salah dari generasi sebelumnya sama meneruskan apa yang sudah baik. Benar. Dan inovasi-inovasi pemuda itu harusnya mendapat apresiasi. Benar. Jangan inovasi yang kita keluarkan dalam lingkup domestik itu diapresiasi oleh orang tua. Kenan? Masa kan orang yang tidak kita kenal mengapresiasi kita? Masa kan kita yang sesama pemuda itu tidak mengapresiasi karya-karya yang sudah dibuat anak bangsa? Kan jadi kita yang rugi. Nanti, kedepannya mereka jenuh. Ya sudah, saya membuat berbagai inovasi keberadaan saya siap dihargai. Untuk apa? Iya, kesuksesan anak muda saat ini memang tidak lepas dari cara didik dari generasi-generasi sebelumnya. Dan juga anak muda saat ini juga berharap generasi sebelumnya itu bisa mendukung penuh ya generasi-generasi inovasi anak muda saat ini. Terutama mereka yang berada di koridor membangun cinta terhadap terakhir. Betul banget. Mungkin kita di sini sebagai generasi muda akan lebih mempersiapkan ya bareng-bareng. Tetap ingat sama sempat pemuda ya. Karena kita juga pernah punya nih sumpah ya. Maksudnya pernah kita ucapkan sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita juga berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan kita juga berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ya, terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir di nongkrong bareng. Untuk teman-teman yang ada di rumah yang melihat video kali ini. Tetap semangat, tetap terinspirasi dari cerita-cerita teman-teman yang ada di sekitar maupun yang ada yang hadir ya di video kali ini. Sampai jumpa di nongkrong bareng selanjutnya. Salam Indonesia Salam Indonesia